Jadi kalau kita bicara dampak ekonomi, memang sangat signifikan dampaknya. Apalagi kan hari-hari libur seperti itu kan biasanya konsumsi rumah tangga itu sangat-sangat besar. Karena pertumbuhan ekonomi Jakarta kan dipicu atau 60% disumbang lalu konsumsi rumah tangga. Tapi dengan adanya banjir ini, otomatis kan ekonomi kita sakta. Nah jadi memang ini sesuatu yang sangat kita tidak duga. Apalagi ini banjir kan tergolong ekstrim ya. Jadi dengan hujan yang begitu tinggi dan banjir juga tidak bisa dielakkan. Dan kita lihat yang daerah tidak pernah banjir juga banjir. Jadi kalau ditanya masalah dampak ekonomi, ya sangat-sangat besar tingkat kerugiannya. Kita saat ini langsung tinggi itu kerugiannya. Tapi yang jelas memang ya sangat-sangat besar lah. Kalau kita bicara besarannya pasti di angka triliunan pasti. Karena kemarin aja kita dapat data dari APRINDO, asosiasi pengusaha retail. Yang namanya toko retail aja waktu banjir itu tutup 400 toko retail. Iya, sejabur di Tabek. Nah itu diasumsikan omsi mereka itu bisa sekitar 1,3 tes sehari. Itu baru sektor retail aja. Belum lagi sektor wisatanya. Ya seperti misalnya saya bilang tadi, tempat-tempat wisata seperti Ancol, Monas, Kota Tua, Taman Bini, Geput Binatang, Ragunan. Itu biasanya kan ratusan ribu ditunjungi orang. Dan itu di sana banyak transaksi UKM kita. Itu belum terdata. Sekarang ini lagi terdata. Jadi kami dari pelaku usaha, terus terang aja, kami butuh solusi. Bukan polemik.